Polaris Tarakan pada Senin 17 Mei telah melakukan olah TKP terhadap kejadian kebakaran di Jalan Bengkirai RT-4 Kelurahan Gunung Lingkas pada Sabtu 15 Mei lalu. Dari hasil olah TKP tersebut, ada beberapa barang bukti yang dicurigai menjadi asal mula kebakaran dibawa untuk dilakukan penyelidikan. Dikatakan kasateris krim Polaris Tarakan, Ibtu Muhammad Aldi. Dari hasil olah TKP, tim Inavis Satres Krim Polaris Tarakan membawa satu buah kipas angin dan satu unit AC yang diketahui berasal dari kamar yang dicurigai asal kejadian kebakaran. Tak hanya membawa barang bukti, namun tim Inavis juga memintai keterangan terhadap saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Kasateris Krim juga menjelaskan dari kejadian tersebut, ada tujuh rumah yang hangus terbakar terdiri dari 15 kepala keluarga dengan jumlah 64 jiwa. Kasateris Krim Polaris Tarakan Kasateris Krim Polaris Tarakan Kasateris Krim Polaris Tarakan mengumpulkan beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan terjadi. Kemudian untuk barang-barang yang diamankan itu diantaranya adalah sebuah kipas angin dan juga satu unit AC yang mana kita amankan itu berasal dari kamar yang diduga awal muasal api. Dari hasil olah TKP, sementara kami menyimpulkan bahwa ada dugaan sementara asal api itu dari konsleting arus listrik. Konsleting arus listrik yang mana itu dari AC dalam kamar dari milik Ibu Haji Sundiati. Seksi yang di TKP itu menyatakan pada saat terjadinya kebakaran, mereka satu keluarga itu ada di dalam ruang keluarga. Baru salah satu dari mereka melihat ada apa namanya, terlihat ada api yang menjulur itu dari kamar. Tui Muhammad melaporkan